Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas Malaikat Maut, di drama korea nih guys. Yuk langsung aja ke videonya. Check it out. Jung Il-Woo, ia memerankan seorang Malaikat Maut dalam drama 49 Days 2011. Malaikat Maut yang satu ini selalu berpenampilan modis, mengendarai motor sport keren, pokoknya jauh dari kesan Malaikat Maut yang seram. Bahkan ia tak mau disebut, Josong saja, atau, Malaikat Maut karena sebutan itu terkesan kuno dan mengerikan. Dia ingin dipanggil sebagai, Seguler, yaitu Malaikat yang bertugas menjadwalkan kematian seseorang. Kerennya lagi orang-orang yang sudah mati akan dituntunnya ke dimensi lain dengan menggunakan lift khusus menuju ke akhirat. Kerennya lagi orang-orang yang sudah mati akan menjadwalkan kematian seseorang. Kerennya lagi orang-orang yang sudah mati akan menjadwalkan kematian seseorang. Kerennya waktu itu, akhirnya Lee Seo Hee mengikuti kemanapun si Woo Myun pergi, karena hanya Woo Myun manusia satu-satunya yang dia kenal. 3. Lee Dong Wook Kalau Malaikat Maut yang satu ini masih segar diingatan, Lee Dong Wook berperan sebagai Malaikat Maut di drama Goblin. Dengan pakaian serbah hitam dan topi hitam yang khas, ia menjemput orang-orang yang telah meninggal. Uniknya di drama ini setiap orang yang meninggal akan diajak untuk minum teh. Hayo, siapa yang tertarik minum teh dengan Malaikat Maut yang satu ini? Itulah tadi para Malaikat Maut di drama Korea guys. Gimana apa kalian tertarik untuk berkembang mereka? Wkwkwk Terima kasih sudah menonton!